persiapan pulang ini teman-teman baru dari rumah teman saya ya saya akan lewat jalur alternatif melalui Jabon Kampung Tengah teman-teman seperti apa jalannya nanti akan kita lihat di video saya kali ini ya ini di depan ini jembatan geledakan teman-teman jembatan geledakan di depannya itu meledakan itu ada pertigaan yang kiri itu bisa ke panggung sari atau juga bisa langsung kendapit juga bisa lewat di depan situ nanti saya akan lurus ke depan ya untuk lewat di jalur alternatif kalau mau ke daerah Sukodono itu lewat Kampung Tengah Jabon atau nanti akan melewati Kampung Pitu meledakan teman-teman nah ini kalau belok kiri sini bisa kendapit dan panggung sari saya lurus ke depan sana ya karena harus pulang melalui jalur Tengah yaitu melalui Jabon Pung Tengah dan melewati nanti Kampung Pitu meledakan teman-teman ya saya belok kanan di sini aja ini dulu di sebelah kanan saya ini sekarang tebu teman-teman ya dulu ininya sawah sudah bertahun-tahun diubah menjadi kebun tebu teman-teman sementara itu yang di depan itu ada rumah itu dulu pernah sempat ini dibuat ketel ya suling daun cengkeh dan daun dilem dulu jalanannya nancak teman-teman ini enggak sekali sampai ke puncak Kampung Pitu sana nanti ini masih wilayah meledakan ya jalannya sudah lumayan bagus karena sudah dirapat beton kiri dan kanan hanya dunia-tengah saja yang tidak dirapat beton ini kampung Pitu geledakan itu dulu memang asalnya hanya tujuh rumah teman-teman itu terdiri dari tujuh rumah ya dan termasuk kampungnya itu terpencil diantara japon Kampung Tengah sama meledakan daerah sini jadi di ujung sana nanti ada Kampung Pitu meskipun hari ini sebenarnya rumahnya sudah lebih dari tujuh ya tapi tetap sudah menjadi julukan yaitu Kampung Pitu meledakan nanti saya tunjukkan teman-teman dimana kampung Pitu itu terima kasih telah menonton nah ini mulai jembatan ini ya naik ini di depan saya ini naik terus nah itu di depan itu ada mulai ada rumah ini yang dinamain Kampung Pitu ini teman-teman nah ini mulai ke jalan ini ini sudah masuk Kampung Pitu meledakan ya ini ada beberapa rumah ini dulunya itu hanya hanya tujuh rumah teman-teman ya makanya dinamain Kampung Pitu tapi sekarang sebenarnya lebih dari dari tujuh rumah itu lebih tapi tetap sudah menjadi julukan ini ada sedikit jalan yang rusak teman-teman karena ini sudah mulai terkikis air ini rusak sedikit ini tapi yang bagian depan nih sudah mulai teman-teman ini naik tapi rapat betonnya sudah full ya dan sampai di depan sana nanti akan mulus seperti ini selamat menikmati ini naik terus temen nih ini kalau ke kiri sana ke kampung tengah juga ya nah ini sudah masuk wilayah japon pung tengah ini termasuk ini wilayah japon pung tengah ya jalur alternatif yang biasanya untuk menuju kendapit ya dari sukotono pulang juga bisa lewat sini berangkatnya kendapit juga bisa lewat sini teman teman nah ini pertigaan kampung tengah japon nah ini sebelahnya ada masjid yang sedang mau dibangun teman teman oke teman teman sekalian sampai disini ya perjalanan saya melalui jalur alternatif dari ledakan menuju sukotono melalui kampung tengah dan kampung pitul ledakan teman teman terima kasih sampai ketemu lagi di video video yang lainnya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati